Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, salam sukacita, salam sehat. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari seri renungan harian menjadi putra dan putri alam. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang. Bisik doa malam sunyi agar hatimu serang. Mari kita berdoa, Bapak Sorgawi kami yang membutuhkan kuasa roh kudusmu. Kiranya dicurahkan di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman kebenaran yang akan kami renungkan saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Judul renungan kita hari ini ialah, Allah memberkati mereka yang memperhatikan orang miskin. Ayat Inti Masmur 41, ayat yang kedua Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Saudaraku, kita adalah para hamba Allah melakukan pekerjaannya. Kedalam tenunan kehidupan yang agung, janganlah kita masukkan benang ke egoisan, karena ini akan merusak polanya. Tetapi, oh betapa cerobohnya manusia. Betapa jarang mereka menjadikan kepentingan umat Allah yang menderita menjadi perhatian mereka. Orang miskin ada di sekitar mereka, tetapi mereka melewatinya. Tanpa berpikir dan acu-ta'acu, tidak menghiraukan para janda dan anak yatim yang dibiarkan tanpa penghasilan, menderita, tetapi tidak memberitahukan kebutuhan mereka. Jika orang kaya mau menaruh dana kecil di bank, yang tersedia bagi yang membutuhkan, berapa banyak penderitaan akan diselamatkan. Kasih suci Tuhan harus menuntun setiap orang untuk melihat bahwa adalah tugasnya merawat orang lain. Dan dengan demikian, tetap menghidupkan roh kedermawanan. Allah menghormati kita dengan menjadikan kita tangannya yang menolong. Gantinya mengeluh. Mari kita bersuka cita bahwa kita memiliki hak istimewa untuk melayani dengan guru yang begitu baik dan penuh belas kasihan. Dengarlah apa yang dikatakan Yesaya. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah, terangmu akan merekah seperti fajar. Jiwamu akan menjadi seperti taman yang disiram yang akhirnya tidak berhenti. Saya ingat kasus seorang lelaki miskin yang tinggal di dekat seorang janda kaya. Wanita itu telah memangkas kebun buah-buahannya dan cabang-cabang serta ranting-ranting dipotong diletakkan dekat pagar. Pria miskin meminta bantuan kecil darinya untuk memberinya semak-semak itu untuk digunakan sebagai bahan bakar. Tetapi dia menolaknya mengatakan, Saya mau menyimpannya karena abunya akan menyeburkan tanah saya. Saya tidak pernah melewati rumah wanita itu tanpa memikirkan kejadian ini. Tanah diseburkan dengan mengabaikan kaum miskin. Ketika ada kegagalan untuk menghargai kebutuhan umat manusia, keengganan untuk menjadi tangan ala yang menolong, persembahan yang paling mahal, pertunjukan kemegahan yang hebat, sangat buruk di pemandangannya. Hanya dalam kehidupan pelayanan saja, kebahagiaan sejati ditemukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kasih karuniamu dan damai sejakteramu yang dilimpahkan bagi kami. Saat ini, kami boleh merenungkan kebenaran firmanmu. Kami boleh diajak untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kami. Tolonglah kami, agar kami boleh merespons panggilan Tuhan untuk menjadi berkat besar bagi mereka yang membutuhkan. Kami mau berkarya bagimu hari ini. Kiranya pertolonganmu akan menjadi bagian kami. Kekuatanmu akan santisah dianugerahkan kepada kami. Kami boleh mencapai sukses oleh Tuhan yang memberikan sukses kepada kami. Engkau tak hindarkan kami semudah dari COVID-19 dan sakit penyakit bahkan marah bahaya yang mudah berlaku bagi kami. Biarlah berkat Surgawi yang akan selalu kami raih hari ini. Oleh karena kami selalu mengandalkan engkau. Berkati seluruh umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul. Mungkin mereka dalam keadaan sakit pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Mereka sedang bergumul. Engkau tetap berikan kekuatan iman bagi mereka. Sehingga mereka boleh melalui pergumulan hidup mereka dengan kemenangan yang pasti bersama Tuhan. Kasih karuniamu, damai sejahteramu, melimpah atas kami. Karena kami mengandalkan engkau dan menaruh harapan kami. Dan menyerahkan semua rencana kami hari ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan jawab doa pagi dan jawab hari siang. Jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang. Mungkin datang malam sunyi biar hatimu senang. Mungkin datang malam sunyi biar hatimu senang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!